Nenek ini beli kue kesukaannya tuh Sambil nunggu kereta datang, si nenek makan kue itu dan sambil baca koran nih Tapi pas lagi asik makan, si cowok ikut makan kuenya juga Si nenek jadi kesel karena kue kesukaannya dimakan cowok tersebut Dia gak mau kuenya dibagi-bagi Meskipun sudah dilarang, si cowok tetap makan terus tuh Karena bener-bener kesel, si nenek pun marahin si cowok Tapi percuma, si cowok gak bisa denger karena dia lagi dengerin musik Karena keretanya sudah datang, si nenek pun langsung masuk aja tuh Dan ketika di dalam kereta, si nenek jadi sadar nih Ternyata kue miliknya itu masih utuh dan berada di dalam tasnya Ternyata kue yang dia makan tadi itu milik si cowok ini guys Jadi malu deh tuh si nenek Burung-burung kecil ini lagi nongkrong di kabel listrik Kemudian ada burung besar yang mau gabung nih Tapi burung-burung kecil itu malah ketawa dan menjauh guys Si burung besar pun segera terbang dan langsung nongkrong di tengah-tengah tuh Karena berat, kabel listriknya jadi turun ke bawah gini Burung besar pun seneng nih karena bisa bergabung dengan mereka Tapi burung kecil ini pada tertekan guys Dan tiba-tiba burung besar jadi terbalik Dan burung kecil itu pada matokin kaki si burung besar Sampai-sampai dikit lagi mau lepas tuh pegangannya Tapi burung-burung kecil itu pada gak sadar Kalau burung besar itu lepasin kakinya Maka mereka akan terpental Dan bener dong, mereka semua pada terpental Dan sampai-sampai semua bulunya pada rontok gini Masih banget ya guys Ada si ekor kucing hitam yang mengemaskan guys Dan bocil ini penasaran nih sama ekor kucing itu Karena iseng, bocil itu pun menggigit ekor sang kucing Karena digigit, si kucing jadi kaget dan kesakitan dong Alhasil si bocil jadi kena cakar tuh Si bocil pun jadi nangis kenceng banget Sampai akhirnya ibunya dateng nih Dan anak itu memberitahu ibunya Kalau dia habis dicakar oleh kucing itu Si kucing sudah ketakutan bakal dimarahi nih Dia pun mengangkat kucing dan juga anaknya Tapi guys, bukannya si kucing yang dia buang Eh malah bocilnya itu yang dia buang Aduh, sungguh membagongkan ya guys Anak ini mau pindah rumah nih Dia juga sedih banget karena harus menggalin rumah pohon kesayangannya Setelah anak itu pergi Ternyata rumah pohon itu jadi hidup Dia juga sedih karena berpisah dengan si anak itu Akhirnya dia pun pergi untuk mencari sang anak guys Di rumahnya yang baru Anak ini masih ajak kepikiran sama rumah pohonnya Meskipun ada rumah-rumahan yang lain Tetap aja dia gak suka Tidak lama kemudian Akhirnya sang rumah pohon pun berhasil nih Namuin rumah si anak itu Tapi dia sedih nih Karena anak itu sudah memiliki rumah-rumahan yang baru Melihat ada topi kuning miliknya Si anak pun sadar nih Kalau rumah pohonnya ada di dekat situ Dia pun mencarinya dan akhirnya ketemu tuh Karena kangen banget Dia pun memeluk rumah pohon itu Dan akhirnya rumah pohon itu pun jadi seneng Karena sekarang banyak anak-anak lain yang main di situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!